Halo semuanya, selamat malam Apa kabar? Anja Masyo Jumpa lagi Untuk pembahasan soal Dimana soal ini mungkin teman-teman semuanya agak bingung Mari kita bahas Daemen Siktang Menyupan imnita berikut adalah Papan menu Siktang Warung kantin resto Boleh diartikan seperti itu Siktang itu biasanya Kantin yang disediakan oleh Perusahaan boleh Daemen Siktang Menyupan imnita Atau mungkin secara mandiri juga ada Siktang yang biasanya Perusahaan-perusahaan Atau pabrik-pabrik itu Menuju ke Siktang itu, ke warung Boleh diartikan seperti itu Menyupan Apakah sesuatu yang benar Dengan penjelasan Mengenai Pada Papan menu Menyupan Papan menu Disini ada nama Donjang Cike Kimchi Cike Harganya ini Terus Untuk Bu Cike Terus Bibim Pub Harganya Rp6.000 Yang lainnya ini Rp5.000 Terus Bulgogi Jonggul Yang artinya Daging sapi Masakan daging sapi Tapi teman-teman semuanya Ini tidak perlu Harus tahu semua Karena belum pernah ke sana Jadi tidak tahu rasa Yang penting disini kita tahu Maksudnya Disini Dua in Ini artinya Dua porsi ke atas Belinya Terus Gamjatang Jung Jung disini Artinya sedang D ini artinya Banyak Ya besar Yang besar Kalau Jung ini sedang Porsi sedang Porsi besar Terus Gonggibab Ya Gonggibab Ya Cuka Disini ada Harganya Rp2.000 Untuk nasi Ya Gonggi Itu nasinya Nasi Mangkok Tersendiri gitu Ya mangkok kecil gitu Harganya Rp2.000 Bedaren Samin bun Ini sang Ganeng Ganeng itu artinya Boleh bisa Ya Isang ke atas Untuk Tiga porsi Ya bisa di Bedal Bedal ini di antara Atau Di C.O.D Boleh artinya Gitu ya Nomor Satu Gamjatangen Kegietara Gagyoki Taremnita Ya Taremnita Jadi untuk Gamjatang Disini Kegietara Gagyoki Taremnita Ya harganya beda Menurut Tara itu Ya menurut Kegi Ya Kegi itu Ukuran Jadi disini Memang ada Ukuran sedang Ukuran besar ya Ini benar Terus Gungki Bapen Dugar Se Icon Wonimnita Untuk Gungki Bap Dua Mangkoknya 2000 disini Tidak ada Dua Mangkok Ini Satu Jadi Tidak Bener Nomor Dua Terus Bulgogi Cong Goren Bulgogi Cong Goren Tinggal Kita Menyamakan Saja Il In Buntu Jumun Dhamnita Jumun Itu Sama Dengan Sekitar Pesan Jadi Untuk Bulgogi Ini Meskipun Il In Bun Meskipun Satu Porsi Untuk Bulgogi Jumun Dhamnita Boleh Dipesan Padahal Disini Harus Dua Porsi Ke Atas Tidak Cocok Nomor Empat Denjang Jike Sam In Bunel Jumun Hamyon Bedari Antwem Nita Untuk Denjang Jike Sam In Bun Jumun Hamyon Jika Pesan Tiga Porsi Tidak Bisa COD Padahal Disini Boleh Jadi Boleh Pedal Untuk Tiga Porsi Ke Atas Ini Akan Dikirim Jadi Yang Cocok Adalah Nomor Satu Nomor Satu Yang Cocok Terus Berikutnya Tidak Jadi Yang Cacat Nomor Satu Ya Oke Terus Berikutnya Jadi Jadi Yang Benar Apakah Yang Benar Seriki Buli Bun Rih Tulisannya Buli Membaca Seriki Itu Sampah Buli Pembuangan Cara Membuang Sampah Itu Maksudnya Ilban Seriki Seriki Bung Tue Noso Jong Hicin Jang Soe Buryoya Hamnita Harus Dibuang Ketempat Yang Apa Ketempat Yang Jong Hada Itu Ditentukan Ya Dimasukkan Pada Wadah Sampah Ya Jadi Untuk Ilban Seriki Yang Artinya Seriki Itu Sampah Ilban Umum Biasa Itu Harus Dibuang Di Tempat Yang Telah Ditentukan Dengan Memasukkan Apa Ini Di Wadah Sampah Terus Hon Ut Hiong Gwang Teng Gojonji John Yung Sugohame No Ya Hamnita Harus Noda Memasukkan Ya Harus Dimasukkan Sugoham Ya Jadi Tempat Khusus Gojonji Ya Untuk Gojonji Sendiri Artinya Batere Batu Batere Disini Hion Gwang Teng Itu Lampu Neon Ya Kaca Lampu Mungkin Lampu Neon Itu Terus Ot Pakaian Hon Seregire Jettero Borijian Amion Sampahnya Jika 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 Tidak Dibuang Secara Tepat Atau Dengan Benar Sugohejian Semnita Artinya Tidak Bisa Disugohata Dibuang Tidak Bisa Tidak 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 Untuk Wadah Sampahnya Gakaun Supomaket Seso Gume Haseo Silahkan Gume Hada Itu Beli Boleh Diartikan Gume Pembelian Kalau Penjualan Itu Panme Lawan Katanya Gume Nanti Ada Panme Silahkan Beli Di Supermarket Yang Dekat Kita Cocokkan Nomor Satu Jadi Ilban Serigir Buli Borijian Mion Jadi Untuk Sampah Biasa Umumnya Jika Tidak Dibuang Dengan Cara Memisah Itu Tidak Bisa Dibuang Atau Tidak Boleh Tidak Diperbolehkan Dibuang Jadi Di Korea Itu Memang Untuk Sampah Itu Benar Benar Penting Sekali Cara Pembuangannya Disana Itu Tidak Boleh Sembarangan Terus Dua Seregi Bungtunen Untuk Bungtu Wadah Sampahnya Sugo Hamenoyah Hamnita Harus Dimasukkan Pada Tempat Pembuangan Jadi Disini Salah Jadi Untuk Wadah Sampah Masak Seperti Itu Tidak Cocok Terus Yang Nomor Tiga Untuk Lampu Neon Jadi Untuk Lampu Neon Bisa Dibuang Di Supermarket Yang Dekat Dan Nomor Empat Hon Ut Kua Gojon Jinen Untuk Batu Baterai Dan Pakaian Gohame Bor Yoya Hamnita Harus Dibuang Di Tempat Sampah Sugah Di Tempat Yang Terpilah Jadi Untuk Yang Dipisah Pisah Itu Maksudnya Jadi Yang Cocok Adalah Nomor Empat Nomor Dan Mewikukin Gelujah Cuyop Gyeong No Im Nita Gyeong Ro Dibaca Gyeong No Ya Apakah Sesuatu Yang Benar Dengan Penjelasan Mengenai Gambar Disini Cikop Sogeso Ya Cikop Sogeso Soke Hatta Diperkenalkannya Tempat Perkenalannya Cikop Pekerjaan Yang Dikenalkan Yang Dikasih Tahu Pekerjaannya Ini Terus Cikop Cuyop Cikop Cuyop Yang Artinya Cikop Sendiri Artinya Langsung Ya Secara Langsung Cuyop Itu Rekrut Secara Langsung Terus Cikcang Dong Soge Artinya Rekan Kerja Yang Memperkenalkan Dikenalkan Oleh Rekan Kerja Sampai Segini Terus Goyung Sentoh Dari Depnakernya Sampai Sini Pusat Ketenagaker Kerjaannya Jadi Kita Disini 1 2 3 4 Ini Sebetulnya Tidak Terlah Tidak Harus Tahu Semuanya Yang Penting Kita Membandingkan Bisa Membandingkan Antara Ini 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 Jadi Nomor Satu Cik Job Cik Jangel Arab Buku Ciyob Hanen Sarami Dari Sini Berhenti Orang Yang Direkrut Dengan Mencari Tahu Tempat Kerja Secara Langsung Manen Pion Ita Artinya Pion Ita Termasuk Manen Yang Banyak Termasuk Yang Banyak Jadi Untuk Cik 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 Cang Padahal Ini Paling Sedikit Ya Nomor Dua Cik 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 Dung Nyo Sogero Cuyop Hanen Saramen Orang Yang Direkrut Dengan Diperkenalkannya Oleh Rekan Kerja Disini Goi Ob Semnita Ya Hampir Tidak Ada Padahal Ini Banyak Nomor Tiga Goi Sento Sogero Cuyop Hanen Gionguka Gajang Mansem Nita Disini Sudah Ketahuan Yang Paling Banyak Dalam Gambaran Ini Untuk Rekrut Yang Dikenalkan Oleh Dep Naker Nomor Empat Cik Gop Sogesor Tung So Cuyop Hanen Iri Gajang Cok Tah Cok Semnita Yang Paling Cok Sedikit Jadi Cik Gop Sogesor Cik Sogesor Tung Hatta Ini Artinya Melalui Boleh Cik Gop Hanen Iri Di Pekerjaan Yang Dilakukan Perekrutan Melalui Tempat Diperkenalkannya Ya Pekerja Ini Cik Gop Ini Kerjaan Yang Paling Sedikit Padahal Yang Paling Sedikit Adalah Cik Cik Jadi Yang Cocok Adalah Nomor Tiga Terus Berikutnya Nomor Tujuh Berikut adalah Catatan Pembayaran Upah Kerja Diluar Waktu Apakah Sesuatu Yang Benar Disini Diartikan Diluar Waktu Kerja Itu Mungkin Diartikan Diluar Waktu Kerja Resmi Maksudnya Seperti Itu Ya Icon Si Balnyon Si Wol Gelu Sudang Jigep Neok Catatan Boleh Pembayaran Upah Kerja Pada Bulan Sepuluh Tahun 2018 Nama Irem Nama Ya Ada Sopika Monika Tuan Suru Ya Il Gep Itu Gaji Harian Il Gep Kalau Gaji Mingguan Itu Jigep Gaji Bulanan Wol Gep Iagan Gelu Sudang Upah Kerja Malam Terus Yuwil Gelu Sudang Artinya Upah Kerja Hari Libur Pada Hari Libur Misalkan Hari Merah Tanggal Merah Atau Hari Minggu Bik Keterangan Boleh Diartikan Disini Il Gepen Untuk Harian Haru Yodol Sikan Gelu Re Gijun Nero Hanta Jadi Untuk Yang Dinamakan Il Gep Harian Ini Dilakukan Dengan Standar Kerja 8 Jam Sehari Pyongil Disini Diartikan Senin Sampai Jumat Yang Yang Gelu Gelo Sudangan Yang Gelo Sudangan Jadi Untuk Hari Kerja Kerja Malam Pada Hari Kerja Jadi Hari Kerja Itu Senin Sampai Jumat Tapi Malamnya Bekerja Upahnya adalah Dua kali lipat Dilakukannya Yang ketiga Boleh diartikan seperti itu Jadi 1,5 B ini kali lipat Handa dilakukan 1,5 upah Tunjangan kerja Kalau hari Lipur Nomor 1 Yuil gelosudangi Yuil gelosudang Piongil ya kan gelosudang pota Daripada Piongil Mansemnita Jadi yuil ini daripada Piongil lebih banyak Gak bener ya, gak cocok Nomor 2 Ini Sarame sigantang Gepionan Modu kasemenita Jadi untuk 4 orang 1,2,3,4 orang ini Untuk sigantang per jamnya Upah per jamnya semuanya sama Beda ya Terus Terus Piongil genmua Yuil genmue Gelosudangen Gasemita Piongil genmua Piongil Hari kerja Piongil Dan Yuil genmu Kerja Yuil liburnya Gelosudang Gasemita Sama Beda ya Terus 4 Il gebel Kacang Kacang mani Banen Saramen Suru Simita Jadi untuk harian ini Yang paling banyak adalah Saudara suru Ya Saudara suru ini Orang yang paling banyak Menerima Upah Suru 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 Disini Yang paling banyak Untuk harian Jadi yang cocok adalah Nomor 4 Sampai jumpa